Intro Apakah kalian familiar dengan jenis kacang satu ini? Sebagian dari kalian mungkin sedikit asing jika melihatnya masih segar dan berada di pohon. Tapi bagaimana jika sudah diolah seperti ini? Ya, ini adalah salah satu jenis kacang Arab yang biasa kalian dapatkan dari oleh-oleh haji dan umroh. Namun mungkin yang paling umum ditemukan adalah jenis ini. Ini adalah kacang Arab yang dikenal dengan nama Cixpay, yang termasuk ke dalam jenis buncis dan termasuk tanaman semusim. Sedangkan ini adalah kacang pistachio, atau dikenal juga dengan nama Fustuk dalam bahasa Arab. Kacang ini dikenal dengan sebutan kacang abadi, karena pohonnya yang dapat berproduksi hingga berumur ratusan tahun. Pada kesempatan kali ini, Rekaisa Teknologi akan membahas kacang pistachio dan mengajak kalian melihat proses penanamannya hingga proses pengolahannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tanaman pistachio adalah jenis kacang-kacangan yang termasuk dalam anggota keluarga Jambu Mete, yang dapat tetap berproduksi hingga berumur ratusan tahun. Selain itu, kacang ini juga dikenal dengan rasanya yang enak dan kandungan vitamin dan mineralnya yang sehat. Tanaman ini dapat tumbuh hingga tinggi 10 meter dan memiliki akar tunggang yang panjang, sehingga dapat menemukan sumber air bahkan pada kondisi yang cukup gersang. Pohon pistachio tumbuh di iklim kering dan panas, yang mendapatkan banyak sinar matahari. Akan tetapi membutuhkan musim dingin dengan periode panjang dengan suhu antara 0 hingga 7 derajat Celcius. Pohon pistachio memiliki dua jenis pohon, yaitu pohon jantan yang memproduksi benang sari, dan pohon betina yang memproduksi putik yang akan menjadi bakal buah. Dalam penyerbukannya, pohon pistachio lebih banyak dibantu oleh angin di musim semi dibanding oleh lebah. Pohon pistachio mengandung beberapa senyawa asam yang beracun bagi kuda, akan tetapi tidak berbahaya bagi hewan peliharaan lain dan manusia. Menanam pohon pistachio tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, karena pohon ini membutuhkan iklim khusus untuk tumbuh. Faktor terbesar yang perlu dipertimbangkan adalah suhu, kelembaban, dan curah hujan di daerah Anda. Pohon ini paling baik di tanah berpasir, berdrainase baik, dan lempung. Setelah mendapatkan lingkungan dan tanah yang ideal, hal yang perlu dilakukan oleh petani adalah membuat saluran drainase dengan ekskavator, kemudian membuat lubang untuk tempat tanam. Sementara itu, tim pembibitan akan menyiapkan bibit pohon untuk ditanam. Sebenarnya, pohon pistachio dapat ditanam melalui bijinya seperti ini. Akan tetapi, mungkin dapat berakhir kebanyakan pohon yang ditanam adalah pohon jantan. Sehingga penyemaian pohon ini nantinya akan disambungkan dengan pohon induk betina, untuk memastikan mendapatkan bibit pohon dengan perbandingan yang tepat antara jantan dan betina. Namun perlu kalian tahu, penyambungan ini sering gagal jika dilakukan oleh bukan ahlinya. Jarak ideal tanaman antar pohon adalah 5 meter. Setelah lubang tanam siap, petani selanjutnya akan menanam bibit pistachio. Walau pohon pistachio sangat toleran terhadap kekeringan dan lebih menyukai landscape gersang, namun di awal pertumbuhan dan musim berbuah, pohon ini masih membutuhkan banyak air untuk pertumbuhannya dan untuk menghasilkan panen kacang yang melimpah. Penyiraman di awal pertumbuhan, petani dapat menggunakan idikasi tetes. Dan dapat menggunakan saluran parit ketika musim berbuah tiba, untuk memastikan pohon mendapatkan air yang cukup. Kemudian, untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan pohon, penting bagi petani untuk memeriksa terlebih dahulu kandungan tanah di sekitar pohon. Sehingga dapat menentukan jenis pupuk dan juga kandungan apa saja yang dibutuhkan. Pupuk dasar yang dibutuhkan pohon meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium. Pemumpukan terbaik dilakukan pada akhir musim dingin hingga awal musim semi untuk membantu menghasilkan panen yang baik. Sebelum musim berbunga, untuk menghasilkan lebih banyak kacang di musim panen, pohon diperlukan pemangkasan penting. Pemangkasan dilakukan untuk membatasi tinggi pohon dan juga untuk memperbanyak batang sekunder, sehingga pohon lebih lebat. Pemangkasan pohon pistasio paling baik dilakukan di pertengahan musim panas, sehingga akan membantu mendorong pohon untuk bercabang dan tumbuh lebih tebal. Untuk merangsang pertumbuhan yang berkelanjutan, pertani perlu memakas pohon pistasio dua atau tiga kali setahun. Pemangkasan seperti ini juga dapat dilakukan pada ladang-ladang tua yang terbengkalai, sehingga mampu berproduksi kembali seperti ini. Pohon pistasio membutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun untuk menghasilkan kacang pertamanya. Musim bunga biasanya dimulai di bulan September. Perlu kamu tahu bahwa pohon pistasio adalah varietas pohon buah-buahan di Oceus. Secara sederhana, ini berarti bahwa pohon ini tidak melakukan penyerbukannya sendiri dan sangat tergantung dengan alam. Pohon ini bergantung pada angin kencang di musim semi dan musim panas. Angin ini sangat penting untuk panen pistasio yang sehat, namun kondisi ini adalah dulu. Kini, para petani menggunakan alat ini untuk menyemprotkan benang sari keputik pada pohon betina. Mesin ini terbukti lebih efektif dan menghasilkan lebih banyak kacang yang dibanding hanya bergantung pada angin musim semi dan musim panas. Pertama, petani akan memanen benang sari pada pohon jantan dan mengumpulkannya. Benang sari ini kemudian diambil dan ditempatkan pada alat-alat ini. Yang selanjutnya, mesin ini akan ditarik oleh traktor untuk mengedilingi ladang pistasio dan menyemprotkan benang sari sepanjang perjalanannya. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menunggu hingga bakal buah ini muncul. Saat kacang pistasio siap dipanen, kulitnya akan berubah menjadi warna merah muda hingga kuning yang indah dan epic crop atau kulit luar kacang akan terpisah dari kulit bagian dalam. Setelah ini terjadi, artinya kacang siap untuk dipanen. Panen ini dapat dilakukan secara manual maupun secara modern dengan alat pemanen ini. Mesin pemanen ini terbagi menjadi dua bagian utama yang saling bekerja sama. Setiap alat dioperasikan oleh satu orang dan didampingi satu pekerja. Satu mesin bertugas untuk menggoyangkan pohon pistasio sehingga kacang-kacang yang sudah masak akan terjatuh ke bawah. Sementara mesin lain yang mendampingi akan menerima kacang-kacang ini dan menampungnya pada wadah bagian belakang. Setelah wadah terisi penuh, hasil panen kemudian akan disalurkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke pabrik pengolahan. Panen musim gugur biasanya menghasilkan antara 200 hingga 300 ribu ton setiap tahun. Pistasio mentah ini kemudian akan dibawa ke pabrik produksi untuk dikupas dan dikeringkan. Pertama, kacang dimasukkan ke mesin penggiling untuk memecah kulit luar. Selanjutnya, kacang akan melalui rangkaian mesin untuk memisahkan skam dari inti kacang. Sehingga kacang yang keluar dari mesin ini meninggalkan inti kacang yang bersih. Walau begitu, kacang ini selanjutnya akan dituangkan ke konfair berjalan untuk dibersihkan secara manual oleh beberapa pekerja terampil yang sudah siap di ruang produksi. Selanjutnya, pistasio mentah yang sudah bersih ini akan dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, untuk pasar domestik Iran, kacang-kacang ini akan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Dengan cara ini dibutuhkan setidaknya dua hari untuk mengeringkannya. Sedangkan untuk pasar global yang lebih besar dan membutuhkan pengeringan yang lebih cepat. Sehingga pabrik menggunakan mesin pengering yang dapat mengeringkan kacang hanya dalam waktu 20 menit. Dan akhirnya, sebelum kacang-kacang ini dapat meninggalkan ruang produksi, para pekerja ahli akan memeniksanya secara menyeluruh. Kacang pistasio dapat rusak oleh jamur yang menghasilkan racun yang disebut dengan aflatoxin. Racun yang dihasilkan ini diakini karsinogenik atau penyebab kanker. Sehingga sampel dari setiap panin dikirim ke laboratorium canggih, di mana mereka akan dihancurkan menjadi bubur kertas yang kemudian dapat diuji. Ketika hasil uji laboratorium negatif kandungan aflatoxin, para ilmuwan akan memberikan izin untuk dikirim ke Departemen Pengepakan. Untuk menjaga agar kacang tetap segar, kacang akan dikemas dengan vakum sebelum melakukan perjalanan ke pasar global. Terima kasih telah menonton!